Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Afandi. Saya calon pengajar praktik, Angkatan 11 Tahun 2024. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada pendidikan calon pengajar praktik hari ke-6 dengan tema, Pendidikan yang memerdekakan. Profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sasaran yang dituju adalah, murid, guru, orang tua dan masyarakat. Dalam pembahasan ini, saya akan fokus pada guru. Pendidikan yang memerdekakan. Satu, pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada murid untuk memahami dunia dan mengembangkan kemampuan mereka miliki. Dua, suatu proses pendidikan di mana murid harus diberikan kebebasan yang seluas-luasnya sesuai dengan kodratnya tetapi tetap dengan aturan dan kesadaran selaku murid dan guru. Tiga, proses meletakkan unsur kebebasan murid untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang, menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Secara lahiriah, murid memperoleh kemerdekaan dalam pendidikan melalui pembelajaran dan pengajaran. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. Satu, memperhatikan kondisi murid. Murid adalah individu yang memiliki potensi bawaan. Potensi tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Guru harus memperhatikan hal tersebut, kemudian menuntunnya dengan cara-cara yang baik. Dua, menuntun terciptanya kondisi pembelajaran sepanjang hayat. Kesadaran bahwa belajar merupakan kebutuhan harus dibangun dari dalam diri murid. Tiga, holistik. Pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan karakter siswa secara holistik. Empat, relevan. Pendidikan dirancang untuk kebutuhan peserta didik sesuai dengan konteks daerah, budaya, dengan melibatkan orang tua dan sebagai mitra. Lima, berkelanjutan. Pembelajaran dirancang dan dengan berorientasi masa depan, masa di mana murid menghadapi suasana kehidupannya. Pemikiran tidak relevan dalam pendidikan yang memerdekakan. Satu, model pembelajaran The Acer Center Learning yaitu model pembelajaran di mana guru sebagai sumber belajar. Dua, murid nilainya harus di atas KKM, tanpa memperdulikan perasaan murid. Tiga, anggapan tabula rasa karena masih terbesit di pemikiran murid. Kalau murid itu diajak aktif dalam pembelajaran sulit, ternyata ketika saya mempercayai dan menuntun, anak hasilnya sangat luar biasa baiknya dan luar ekspektasi saya. Tantangan. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Hadis Riwayat Ali bin Abi Talib